Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Hamdan wa syukranillah amma batu Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Serta teman-teman yang saya sayangi Pada kesempatan kali ini Marilah kita panjarkan puji dan syukur Atas kehadiran Allah SWT Yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kali ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan sholawat serta salam Kita adukan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Semoga kita semua bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya di hari kiamat Amin Hadirin yang dirahmati Allah Kultum yang akan saya bawakan kali ini Adalah pandai bersyukur Kita semua mengetahui bahwa Allah SWT Maha Besar Sedangkan kita yang diciptakannya kecil Kita tak punya kekuatan Kita hini Kecuali karena kebesaran dan kekuatan Allah SWT Oleh karena itu Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur Kepada Allah SWT Bersyukur Bersyukur adalah sifat yang sangat amat direkomendasikan oleh Allah dan para nabinya Karena itu marilah kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Yang artinya Dan bertakbillah atas anugerah yang telah Allah berikan Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur Bersyukur Syukur membawa rasa damai dalam diri kita Kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun Ketika kita mengalami kesusahan Ataupun musibah kita harus tetap bersyukur Walaupun dalam kesusahan dan musibah kita harus tetap bersyukur Karena ada ikmah dibalik itu semua Contohnya ketika kita merasa demam Kita harus tetap bersyukur walaupun kita sakit Karena hikmah dari itu adalah Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita Maka dari itu kita selalu bersyukur Kita harus selalu bersyukur Karena bersyukur akan membukakan pintu kita di akhirat Bersyukur adalah kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat Bersyukur selalu membawa kebahagiaan, kedamaian Dan ketenangan Oleh karena itu Marilah kita selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih